Kepala SDN 23 Batara, Kota Palopo, Baharudin mendatangi kantor Bawaslu untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Panwascap di Kecamatan Warang. Laporan ini diajukan menyusul beredarnya foto Baharudin di media sosial dengan caption yang tidak benar, yang menurutnya telah mencorek nama baiknya dan nama lembaga pendidikan. Baharudin menjelaskan bahwa foto yang beredar tersebut diambil saat Panwascamwara mengunjungi kediamannya di Kelurahan Amasangan, Kecamatan Warang, berdasarkan informasi awal dari masyarakat yang menduga adanya kegiatan politik di rumahnya. Namun setelah dikunjungi, Panwascamwara tidak menemukan adanya kegiatan politik dan hanya memberikan himbauan kepada Baharudin karena tidak ditemukan pelanggaran. Keesokan harinya Baharudin mendatangi Sekretariat Panwascam dengan tujuan silaturahmi dan sekaligus bincang-bincang dengan Ketua Panwascamwara tentang laporan warga mengenai kegiatan politik di kediamannya. Ya, itu semua tidak benar. Untuk itu saya hadir di Bawaslu untuk melaporkan mengandalkan pengaduan bahwa yang dilaporkan, yang diberitakan baik di media sosial ataupun di media cetak, itu tidak benar adanya. Hal ini dibenarkan oleh Komisioner Bawaslu Palopo Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Widiam Tohendara. Yang menyatakan bahwa kunjungan ke rumah Baharudin hanya untuk memberikan himbauan karena tidak terbukti adanya pelanggaran. Kalau dari Bawaslu kan tidak punya kewenangan untuk melakukan pengelebihan atau sejenisnya, yang jelas bahwa ketika itu ada informasi awal dari masyarakat bahwa di rumah yang bersangkutan itu ada kegiatan politik. Nah, beliau itu kan ASN sehingga untuk menindaklanjuti informasi awal dari masyarakat, rekan-rekan kami dari Panwas Jamuara itu turun ke sana untuk memastikan bahwa di sana ada kegiatan politik atau tidak. Tapi di sana tentu kami ke sana, tetapi di sana memang di luar rumah itu tidak ada. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah, tetapi di luar rumah itu memang tidak ada kegiatan apa-apa di sana. Tidak ada logo partik atau sejenisnya. Baharudin berharap dengan laporan ini nama baiknya dan nama lembaga pendidikan dapat dipulihkan. Terlebih lagi dirinya juga merupakan seorang tokoh masyarakat. Bawaslu juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penggerebekan di kediaman Baharudin dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga tidak ada panggilan yang dilakukan baik oleh Bawaslu maupun Panwas Jamuara terkait dengan kasus ini. Nada Gabriella mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!